Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk menangani perilaku sinuel yang selalu bikin onar di kelas dan keributan di sekolah. Sudah dinasihati, diberi hukuman, dipanggil orang tuanya, bahkan sudah pernah diskursing namun masih saja berulang perilaku tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus dikeluarkan dari sekolah? Nah Bapak Ibu Guru, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan keluhan dari Bapak Ibu Guru berkaitan dengan menangani perilaku tidak tepat pada anak. Perilaku peserta didik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar di sekolah. Perilaku peserta didik yang baik akan mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif dan efektif. Sebaliknya, perilaku peserta didik yang tidak tepat akan mengganggu proses belajar dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Menangani perilaku tidak tepat peserta didik seringkali menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri bagi para guru di sekolah. Karena perilaku tidak tepat akan mengganggu suasana dalam proses belajar dan mengajar. Namun juga berpengaruh terhadap peserta didik yang lain serta bisa berdampak langsung pada guru yang mengajarnya. Nah, karena itu guru perlu memiliki kemampuan untuk menangani perilaku peserta didik secara tepat dan profesional. Guru mampu mencegah, mengatasi, dan membimbing perilaku peserta didik yang bermasalah atau tidak sesuai dengan harapan di sekolah dan di masyarakat. Sekarang kita membahas tentang kecenderungan respon para guru terhadap perilaku tidak tepat peserta didik. Bapak ibu guru yang hebat, perilaku peserta didik di sekolah berhubungan erat dengan konteks sosial, visi, dan nilai yang mereka bangun dari dunia yang mengelilingi mereka baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, serta lingkungan perkembangan dan pergaulannya. Konteks sosial yang dimaksud adalah proses interaksi dengan orang dewasa dalam lingkungan perkembangannya. Di mana ada dua metode interaksi antara orang dewasa dan peserta didik, yaitu model interaksi yang ketat dan model interaksi yang permisif. Model interaksi yang ketat ditunjukkan dengan kontrol yang berlebihan, di mana orang dewasa memberitahu peserta didik aturan apa yang harus diikuti. Orang dewasa menjelaskan hukuman apa yang akan diterima jika mereka tidak mematuhi aturan-aturannya. Peserta didik tidak memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari kontrol yang berlebihan ini adalah pemberontakan atau penyerahan. Sementara model interaksi permisif ditunjukkan dengan ketiadaan aturan, di mana peserta didik yang dicintai dan bahagia dan orang dewasa berpikir bahwa peserta didik akan dapat memilih aturan mereka sendiri nanti. Permisif menciptakan ketergantungan bersama yang tidak sehat alih-alih mengembangkan kemandirian dan kerjasama. Dari kedua model interaksi tersebut menunjukkan bahwa perilaku peserta didik yang tidak tepat sering juga merupakan hasil dari model interaksi yang tidak tepat antara orang dewasa, berarti termasuk orang tua dan guru dengan anak. Namun, respon orang dewasa terhadap perilaku yang tepat cenderung berupa hukuman. Dalam pendekatan disiplin positif, menghukum peserta didik hanya akan terlihat hasilnya pada saat itu juga, tapi memiliki dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Jen Nelson, perasaan yang dihasilkan dari penggunaan hukuman tidak memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan ketelampilan positif yang konstruktif dan bermanfaat. Reaksi peserta didik akan cenderung dalam empat bentuk. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, pasti akan memunculkan kebencian karena merasa tidak adil. Saya tidak bisa mempercayai orang dewasa. Yang kedua, balas dendam. Mereka menang sekarang, tapi saya akan membalasnya. Itu perasaan peserta didik. Yang ketiga, akan ada pemberontakan. Saya akan melakukan yang sebaliknya untuk membuktikan bahwa saya tidak harus melakukan dengan cara mereka. Dan yang keempat, melakukan secara diam-diam. Ini menarik. Peserta didik akan melakukan hal yang tidak diinginkan atau yang menyimpang dengan cara diam-diam. Lalu, apa dampak hukuman? Akan saya gambarkan dengan gambar berikutnya. Lalu kejendungan kedua, untuk merespon perilaku tidak tepat pada peserta didik adalah membiarkan peserta didik berperilaku semaunya. Ada beberapa alasan yang umumnya digunakan orang tua atau guru dengan membiarkan peserta didik berperilaku semaunya. Di antara lain, memang sudah begitu perilakunya. Sudah tidak ada lagi cara yang bisa digunakan untuk mendidik dan membina peserta didik tersebut. Peserta didik tersebut adalah anak satu-satunya ataupun anak itu hadir dalam keluarga setelah lama menunggu. Pada akhirnya, orang tua mengakui memang itu kesalahan kami sebagai orang tua karena sibuk dalam pekerjaan. Dari beberapa referensi, membiarkan peserta didik berperilaku semaunya dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama, peserta didik akan menjadi nakal. Kurangnya aturan yang tegas membuat peserta didik menjadi tidak disiplin semaunya sendiri dan tidak patuh aturan. Peserta didik juga bisa menjadi manja, rewel, dan sulit diajak kompromi. Lalu berikutnya, peserta didik kurang berprestasi. Guru atau orang tua yang permisif cenderung tidak menuntut apa-apa dari peserta didik. Mereka juga tidak memberikan dukungan ataupun motivasi bagi perkembangan akademik atau non-akademik peserta didik. Akibatnya, peserta didik bisa menjadi malas, kurang kreatif, dan kurang berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu dampak berikutnya, Bapak-Ibu, guru hebat, peserta tidak terampil dalam bersosialisasi. Peserta didik yang dibiarkan begitu saja dengan permisif berperilaku semaunya mungkin akan kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka bisa saja menjadi pemalu, penakut, atau kurang percaya diri karena kurangnya interaksi sosial. Hal ini membuatnya cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, apa dampak dari perilaku permisif? Yaitu peserta didik cenderung posesif. Pola asuh permisif cenderung menuruti semua keinginan peserta didik apa saja diturutin dan memberikan apa yang ia inginkan. Dampaknya peserta didik mungkin menjadi egois, posesif, dan enggan berbagi dengan orang lain. Mereka juga bisa menjadi materialistis dan mengukur nilai diri mereka dari apa yang mereka miliki. Lanjutnya, Bapak Ibu, apa dampaknya? Nah, ini penting. Peserta didik tidak memiliki prinsip hidup yang kuat. Peserta didik yang dibiarkan berperilaku semaunya mungkin akan kehilangan arah hidupnya. Mereka tidak memiliki nilai-nilai atau tujuan hidup yang jelas. Karena kurangnya bimbingan dari orang tua atau guru, mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman yang salah karena kurangnya rasa percaya diri atau harga diri. Lalu selanjutnya, peserta didik sulit mengambil keputusan untuk dirinya. Peserta didik yang dibiarkan berperilaku semaunya mungkin akan kesulitan dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Mereka sering ragu atau bimbang karena kurang pengalaman atau pengetahuan tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka sendiri. Mereka juga sering bergantung pada pendapat atau bantuan orang lain karena kurangnya kemandirian. Di sisi lain, dengan membiarkan peserta didik berperilaku semaunya, maka kita sebagai guru atau orang tua sudah melanggar hak anak. Apa itu? Hak untuk mendapatkan didikan dan pembinaan demi masa depan yang lebih baik. Lalu selanjutnya, kecenderungan berikutnya apa Bapak Ibu? Tadi sudah hukuman, permisif, dan kecenderungan berikutnya adalah menasehati. Menasehati peserta didik merupakan kecenderungan respon yang paling umum dilakukan bersamaan untuk setelah memberikan hukuman kepada peserta didik. Dalam pendekatan disiplin positif, menasehati peserta didik menjadi cara yang belum tepat. Ingat Bapak Ibu, belum tepat bila dilakukan di awal proses penanganan berlaku tidak tepat peserta didik. Menasehati peserta didik tanpa kita sadari menjadi cara kita sebagai guru, orang tua, dan orang dewasa untuk menjadikan pembelajaran dari pengalaman yang sudah kita alami lebih dulu untuk menjadi pengalaman peserta didik. Padahal peserta didik perlu mendapatkan pembelajaran dari pengalaman yang sendiri, bukan pengalaman dari orang dewasa atau guru. Karena kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan di atas, maka pendekatan disiplin positif menjadi pilihan model interaksi antara guru, orang tua, maupun orang dewasa, dan anak atau peserta didik. Kita sebagai guru, orang tua, maupun orang dewasa, di sekitar peserta didik, bersama-sama peserta didik memutuskan aturan apa yang akan menguntungkan semua orang. Kita sebagai guru, orang tua, maupun orang dewasa, di sekitar peserta didik, bersama-sama peserta didik memutuskan aturan apa yang akan menguntungkan semua orang dan bersepakat dengan solusi yang akan membantu semua orang juga ketika menghadapi masalah dan melakukannya dengan kebaikan dan ketegasan. Martabat dan penuh perasa kurma. Tujuan disiplin positif adalah untuk mendapatkan hasil positif dalam jangka panjang dan untuk mengembangkan kemandirian dan kerja sama dalam waktu dekat. Bapak-Ibu, perilaku peserta didik adalah sesuatu yang dapat dipahami dan mempunyai suatu tujuan. Perilaku ataupun tindakan peserta didik tidak datang tiba-tiba dan tanpa alasan atau tujuan. Peserta didik melakukan karena ada sesuatu penyebab ataupun alasan dan tujuan tertentu meskipun mereka tidak memahaminya. Jenelson menjelaskan bahwa tujuan akhir dari perilaku peserta didik adalah memiliki rasa kepemilikan dan kepentingan dalam lingkungan sosial. Peserta didik selalu mengharapkan bahwa mereka diinginkan dan merasa dibutuhkan. Sedangkan Ki Hajar Dewan Torom menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat jaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat jaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap peserta didik sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dalam berdekatan di sini positif ada tiga faktor yang menjadi penyebab perilaku tidak tepat peserta didik. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Tadi adalah faktor-faktor mengapa anak melakukan perilaku tidak tepat. Pada bagian faktor ingin merasa dimiliki atau bernilai perilaku tersebut ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama membutuhkan perhatian. Hal ini berhubungan dengan self-esteem. Peserta didik yang tidak mendapatkan perhatian yang mereka butuh dari guru, orang tua, bahkan dari temannya akan melakukan sesuatu yang berbeda. Bahkan yang mengganggu untuk mendapatkan perhatian. Misalnya peserta didik berjalan di kelas atau mencoba mengintrupsi ketika guru berbicara atau mengganggu teman yang sedang belajar atau berbuat onar dan sebagainya. Yang kedua menunjukkan kekuasaan. Ketika peserta didik menyadari bahwa mereka dapat mempengaruhi lingkungan mereka, pada saat ini anak mencoba menguji kekuatan atau kekuasaan mereka. Anak mencoba menguji apakah mereka bisa melampaui atau melanggar batas yang telah ditetapkan oleh orang dewasa. Misalnya ketika orang tua atau guru mengatakan bahwa peserta didik tidak boleh berjalan di dalam kelas. Peserta didik mencoba menguji bagaimana jika mereka menanggir larangan ini. Yang ketiga membalas dendam. Peserta didik yang mengganggu atau memukul, menyerang teman atau orang dewasa mungkin karena mengalami ketidakadilan atau perilaku yang menyakitkan fisik dan emosional mereka. Peserta didik yang ingin membalas dendam akan menyerang atau menarik diri dari temannya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian tersebut di dalam media masa atau berita. Selanjutnya yang keempat menghindari kegagalan atau ketidakmampuan. Peserta didik yang tidak bisa mencapai harapan guru atau orang tua cenderung akan menganggap mereka tidak memiliki kemampuan. Hal ini sering terjadi jika peserta didik mereka tugas-tugas belajar yang dihadapi di warga kemampuannya. Perasaan tidak mampu ini akan diperlihatkan peserta didik dengan menarik diri dari proses pembelajaran atau aktivitas yang dilakukan bersama melalui perilaku yang tidak pantas. Peserta didik memberi tahu kita hal-hal yang tidak dapat mereka katakan. Jadi bagi orang dewasa memahami peserta didik itu bermuara pada bertanya pada diri sendiri. Apa yang dia coba katakan padaku ya? Bagaimana saya dapat membantu dia untuk menemukan tempat mereka dan merasa bahwa mereka benar-benar merasa dimiliki oleh kita? Terus tanyakan itu pada diri kita sendiri. Lalu respon awal yang dapat dilakukan oleh Bapak-Ibu berdasarkan penyebab perilaku tidak tepatnya. Apabila perilaku tidak tepatnya merupakan bagian dari perkembangannya, itu merupakan proses yang perlu dijalani, maka Bapak-Ibu guru harus bersabarlah. Apabila penyebabnya adalah faktor dari luar diri peserta didik, maka hal itu adalah pengaruh yang belum dapat ditangani anak sepenuhnya, maka dahlamilah. Apabila penyebabnya adalah faktor ingin merasa dimiliki atau bernilai, maka mereka berupaya mencapai setujuan dengan cara yang tidak tepat, maka sadarilah. Cara kita sebagai orang dewasa mencari tahu akar penyebab perilaku peserta didik yang tidak tepat akan menentukan cara kita merespon. Harapannya kita bersama peserta didik mencari solusi atas akar perilaku tidak tepatnya. Karena apa? Mengapa melakukan seperti itu? Apa yang menyebabkan? Bukan hanya memperbaiki perilaku tidak tepatnya, sehingga perilaku positif mereka akan tumbuh, timbul rasa tanggung jawab. Dan ke depannya mereka dapat berlaku dengan kesadaran. Bapak Ibu, simak terus selanjutan video pengetahuan tentang disiplin positif video keempat, yaitu bagaimana menerapkan konsekuensi logis berfokus solusi. Salam mendidik tanpa kekerasan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.